Hai apa kabar hari ini semoga sehat ya Oke pada video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman mengenai cara membuat privasi polisi dalam kurun waktu 5 menit jadi lima menit sudah jadi Oke buat teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe kita langsung aja ke tutorialnya Oke pertama kalian masuk ke Google pakai Chrome aja ya Oke setelah itu sobat silahkan sob ini ya ini ada linknya privasi polisi kalau sobat belum ada silahkan ketik privasi polisi online Oke ketik nah kalau sudah kita pilih yang paling atas sendiri nah ini ya ini tampilan dari privasi polisi online Nah kalau sudah seperti ini kita pilih situs desktop Hai Nah maka teman-teman tampilannya akan seperti ini Nah kalau sudah seperti ini kita pilih generate privasi polisi klik Hai nah kalau sudah maka tampilannya akan seperti ini sob Oke setelah itu kita pilih ini Hai your website jadi nama website kalian apa nama blog kalian kalau semisal nama blog sobat apa terserah modisi apa disini saya contohkan namanya bosku baper ya ini contohnya bosku baper nah url-nya kita pilih HTTPS diisi sob bosku baper adblogspot oh dinata 20 adblogspot.com oke teman-teman ini kalau sudah seperti ini kita langsung aja pilih next Hai Oke Sob ini kalau sudah maka tampilannya akan seperti ini langsung aja sob pilih yes 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 nah gini ini teman-teman langsung aja terus kontrinya negaranya kita pilih Indonesia kita pilih mana Indonesia ini nah Indonesia terus provinsinya kita pilih Jawa Timur karena saya oleh Jawa Timur jadi saya pilih Jawa Timur Oke kalau sudah kita pilih next nah kalau sudah seperti ini kita langsung email isi email ini email ini adalah nanti provisi privasi polisinya ini adalah email yang akan ditampilkan di dalam halaman jadi sesuaikan dengan email yang berkaitan dengan blog sobat di sini saya contohkan namanya masardi dua dua tiga persoang namanya jembal.com create privasi polisi nah oke Sob nah ini jadi ini adalah tampilan dari privasi polisi online sobat jadi kalau sudah seperti ini kita tinggal copy tinggal di copy aja nah link ini link ini adalah nanti kalau di copy linknya ini menuju ke ini menuju ke privasi polisi ini kita coba simpan dulu linknya simpan di notepad tempel tempel archif oke Sob kalau sudah seperti ini kita pilih copy to clipboard nah oke teman-teman nah ini sudah jadi nah kalau sudah seperti ini sudah di copy kita langsung ini ya tampilannya ini ini tampilannya kalau sudah seperti ini kita langsung pilih halaman yang mau kita kasih privasi polisi langsung aja Sob masuk ke dashboard blogger terus pilih halaman oke teman-teman kalau sudah seperti ini tinggal kita ya pilih halaman baru pilih halaman baru isi judul menggunakan privasi polisi Oke Sob kalau sudah seperti ini ini ubah dulu ya ini pada menu kanvas kompos kita ubah menjadi HTML oke Sob kalau sudah seperti ini kita pilih tempel nah oke kalau sudah seperti ini kita pilih kompos lagi coba nah ini adalah tampilan dari privasi polisi sobat kalau ini mau diterjemah ke dalam bahasa Indonesia langsung aja sobat pilih oke translate nah translate atau terjemah ya oke Sob kalau sudah seperti ini langsung aja masukkan yang tadi ini kalau mau diterjemah copy dulu Sobat jangan lupa di copy semua salin kemudian kemudian kita paste maka akan tampil nah kebijakan privasi untuk bosku baper ini ya teman-teman Sobat bisa langsung kelihat ini silahkan Sobat copy ini kemudian letakkan di halaman yang barusan nah tapi ini tidak usah di copy tidak usah diterjemah aja cukup seperti ini Sobat kalau misal Sobat terjemah dalam bahasa Indonesia silahkan Sobat terjemah seperti hal seperti tadi oke kalau sudah seperti ini kita perhatikan jauh dulu kita lihat tampilannya seperti apa sih nah ini ya ini tampilannya dari privasi polisi bosku baper oke Sobat seperti ini coba kita publish nah oke Sobat ini sudah jadi privasi polisinya dalam kurun waktu 4 menit saja belum sampai 5 menit ya jadi buat Sobat yang ingin mencoba silahkan ikuti tutorial ini ini cukup mudah banget untuk cara pemasangannya dalam mode HTML Sobat bisa kunjungi blog chasantri.com nanti disana lengkap oke Sobat mungkin cukup sekian tutorial dari chasantri.com jangan lupa like comment dan subscribe semoga channel ini semakin berkembang oke Sobat Assalamualaikum bong abone 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 Terima kasih.